Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam Wernungan Yohannos 21 ayat 15-19. Kembala kalah domba-dombaku, Petrus telah menyangka Tuhan Yesus sebanyak tiga kali, namun Tuhan Yesus tidak menolaknya. Melalui kesempatan makan bersama murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, beliau secara khusus berbicara dengan Petrus untuk menegukan kembali panggilannya. Petrus yang telah menyangka Tuhan Yesus tiga kali, beliau bertanya sebanyak tiga kali pula. Apakah Petrus mengasihinya lebih dari semua yang lain? Ada benda, profesi, keluarga, reka-rekanya, dan bahkan dirinya sendiri. Semua itu jelas tidak boleh mengalihkan Petrus untuk lebih mengasihi dan mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Menyadari kesalahan di masa lalu, Petrus menjawab Tuhan Yesus tahu bahwa dia hanya sanggup mengasihnya dengan kasih vilea saja. Karena itu Yesus mengulangi pertanyaannya sampai tiga kali, namun Petrus tetap memberikan jawaban yang sama. Meskipun demikian, Tuhan Yesus tetap menerima Petrus apa adanya. Setelah menerima pengakuan Petrus atas kasihnya, Tuhan Yesus meminta Petrus untuk menggembalakan orang-orang Kristen yang sudah dewasa dan memberi makan domba-dombanya yang baru percaya. Yesus tiga kali memerintahkan Petrus, kembalakanlah domba-dombaku. Yesus kembali menukaskan Petrus sebagai rasul dan pemimpin dalam gereja. Domba merupakan kiasan umum dan perjanjian baru untuk menyebut umat Allah. Demikianlah, Petrus bukan hanya menginjil, tetapi juga mengembalakan mereka yang sudah percaya dalam menjalankan tugas tersebut, Tuhan memberikan kekuatan. Dalam menjalankan semua tugas yang diberikan Tuhan kepadanya, Petrus harus tetap fokus pada misi dan panggilannya. Belajar dari penerima Yesus atas diri Petrus, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menolak kita, tangannya tetap terbuka, menyambut kita. Yang perlu kita lakukan adalah berbalik dan kembali mengasihi beliau lebih dari segala yang lain. Dalam melakukan semua itu, kita harus tetap fokus pada tugas dan panggilan kita, masing-masing, agar orang lain mendapatkan berkat dan Tuhan dimuliakan. Salam dan doa. Teruji lah Tuhan. Amin. Amin. Amin.